Oke, selamat siang. Kita ketemu lagi dalam sejarah kitab, karena melalui sejarah kitab kita akan lebih mudah mempelajari firman Tuhan. Hari ini kita mau bahas apa nih, Ma'am? Ini mengenai kalender Yahudi, Pak. Ya, ini sesuatu hal yang menarik ya, karena walaupun memang kita bukan orang Yahudi atau orang Israel, tetapi kita perlu tahu mengenai kalender-kalender atau bulan-bulan orang-orang Yahudi. Karena di sana berhubungan dengan beberapa hal yang ada dalam firman Tuhan. Di firman Tuhan kita sering melihat pada bulan ke-7 dan ada peristiwa-peristiwa macam-macam dan itu kita perlu tahu. Jadi tujuan ini semata-mata supaya kita lebih mudah ya, Ma'am ya. Pada saat kita belajar firman Tuhan, kita bisa tahu ini pada bulan apa, apa yang terjadi pada bulan itu, bagaimana cuaca pada bulan itu. Jadi pada video ini kita akan membahas mengenai 12 bulan, sebenarnya ada 13 bulan, tetapi bulannya ke-13 itu hanya muncul beberapa tahun sekali. Jadi relatif 3 tahun sekali, Pak. 3 tahun sekali ya. Jadi kita hanya membahas 12 bulan yang utama pada kalender orang Yahudi. Oke, jadi apa sih namanya hari ini kita akan membahas mengenai kalender orang Yahudi atau biasa orang bilang dengan Jewish Kalender atau Hebrew Kalender. Di slide ini adalah gambar yang pertama yang saya tunjukkan ini adalah secara umum overview dari bulan-bulan yang ada di orang-orang Yahudi. Di sini kalau kita komparasi dengan bulan yang biasa di Indonesia, di sini ada Nissan sebagai bulan pertama, itu ada pertengahan dari akhir Maret ke awal April ya, Ma'am. April ya. Oke, kemudian bulan Iyar, kemudian bulan Siwan atau Sivan di sini tulisnya, bulan Tamus, bulan Ap, Elul, Tisri atau Etanim dibilang, bulan Hespan atau bulan Bul, kemudian bulan Kislev, Tebet, Cebat, dan Adar terakhir adalah bulan ke-12. Ini posisinya perbandingannya dengan bulan yang ada di Indonesia tadi, bulan pertama. Bulan pertama itu akhir Maret sampai pertengahan April. Oke, bulan kedua berarti akhir April sampai Mei. Jadi dia selalu nyebrang begitu ya. Jadi bulan Siwan ini adalah akhir Mei sampai dengan Juni. Dan seterusnya gitu ya, sampai dengan bulan Adar ini adalah dari bulan Februari. Februari akhir sampai dengan pertengahan Maret ya. Jadi posisinya tidak sama. Bulan pertama di sana adalah bulan Nisan yang justru adalah akhir Maret. Jadi beda banget ya dengan kita ya Pak. Bulan di Indonesia dihitung kita dari bulan Januari ya. Iya. Itu dari bulan Januari. Oke, terus mengenai ininya gimana? Mengenai apa sih namanya peristiwa? Maksudnya udara, cuaca pada waktu di sana atau gimana? Oh, kita bisa lihat di gambar ini Pak. Ya di bulan Nisan itu bulan pertama ya. Ini bulan Abib ya. Nanti kita akan lihat lebih jelas lagi penjelasan mengenai bulan-bulan ini. Jadi kita lihat dulu apa yang terjadi peristiwa di sana. Iya, di bulan Abib itu kalau dilihat di situ dia masih panas ya. Apa namanya, menjelang panas gitu ya. Itu ada panen Bali ya. Ini Bali ya, di sini musimnya bisa orang panen Bali ya. Ini mulai musim hujan tapi menjelang panas ya. Iya. Gitu ya. Iya, kemudian dilihat di bulan kedua atau Iyari ya. Di bulan Iyari. Itu mulai tuh udara terasa panas tuh ya. Udah mulai matahari ya. Udah mulai matahari ya. Udah mulai matahari ya. Nah itu ada panen apa, gandum ya Pak ya. Mulai-mulai masa panen gandum ya. Arah mulai... Ini, alivik ya. Apa sih namanya? Jadi mulai berbunga lah mungkin ya. Ini mulai masuk ke bulan Siwan juga berarti ya. Bulan Siwan juga ya. Pada bulan Iyari sama bulan Siwan ini berarti udah mulai panas ya. Mulai panas. Mulai menjelang panas ya. Tapi ini masih belum terlalu panas kering ya. Yang mulai masuk panas kering itu nanti di bulan keempat Pak. Bulan Tamus ini ya. Tamus ya. Berarti ini akhir Juni sampai pertengahan Juli ya. Pertengahan Juli ya. Ini bulan yang tamus ini bulan yang keempat ya. Iya. Oke. Nah itu di sana ada... Ini first grape apa? Anggur pertama mulai panen ya. Anggur, anggur. Ini udah mulai masa-masa yang panas ya. Iya. Nah paling panas nih. Jadi terdapat apa? Buah-buahan musim panas Pak. Di bulan up juga itu ya. Bulan kelima. Ini ya pada bulan up ini ya. Udah mulai masuk musim panas di sini ada banyak buah-buahan ya. Buah-buahan musim panas. Hari Juli dengan pertengahan awal Agustus tadi ya. Oke ini udah panas nih ya. Udah gitu masuk bulan Elul. Elul. Mereka bisa panen kurma. Wah kurma Israel katanya. Oh bisa-bisanya. Kurma, anggur dan ini juga arah juga ya. Anggur sama arah panen mereka. Ya ini masih masa musim kemarau. Ini sekitar kalau di Indonesia berarti Agustus akhir sampai dengan persenahan September ya. Oke. Terus bulan yang ketujuh ini Tisri atau bulannya tanim. Dia mulai mereka petaninya mulai membajak. Oh mulai ini perisiwa untuk mulai membajak sawah ya. Mulai nanti mulai masuk musim hujan. Oh ya ya ini mulai masih namanya musim panas udah mulai berakhir. Udah mulai agak sedikit beduh mungkin ya. Berkurang ya. Jadi mereka udah mulai membajak ya. Oke ini berarti pada bulan Tisri sekitar akhir September sampai dengan pertengahan Oktober ya. Oke bulan yang ke-8 ini adalah bulan Bull atau bulan Hespan ini. Iya mereka bisa memanen olive zaitun. Oh ini pohon zaitun udah mulai dipanen. Benar. Ini udara udah mulai agak mulai merduk-merduk udah mau menjelang hujan ya. Itu dari akhir Oktober, pertengahan Oktober sampai dengan akhir sampai dengan awal, pertengahan November ya. Pertengahan November ya. November ya. Nah disitu juga digambarkan ada vlog winter ya. Jadi mulai tenak-tenak dikandangkan. Oh iya persiapan menjelang musim hujan ya. Benar. Iya ya ya udah gitu masuk bulan yang ke-9. Bulan ke-9 atau apa? Itu bulan ke-9 ya Pak ya. Kislev ya. Iya bulan Kislev ini. Itu. Ini tadi bersama dengan vlog winter ini ya. Vlog winter. Nah ini udara udah mulai agak. Udah mulai gelap nih udaranya. Pertumbuhan tumbuh-tumbuhan Pak. Ini mulai tumbuhan bertumbuh. Nanti pas musim panasnya panen semua. Ini pas di bulan Tisri mereka mulai dibajak. Mulai tumbuhnya nanti di sekitar bulan tebet ini ya. Bulan ke-10 ya. Iya sekitar Desember akhir sampai Januari pertengahan ya. Ini vegetation developing ya. Mulai bertumbuhnya ya. Oke. Ini udara udah mulai dingin ya. Oke terus masuk ke bulan 11. Ini bulan sebat ya. Ini adalah akhir Januari. Pertengah Januari sampai petengah Februari ya. Ini almond mulai. Almondnya mulai berbunga Pak. Berbunga ya almond blossom ya. Oke ini udara mulai itu. Dan terakhir adalah bulan 12 bulan adar. Ini adalah dari akhir pertengahan Februari sampai dengan pertengahan Maret kurang lebih ya. Iya itu. Ini bulan ke-12. Panen apa? Citrus ya. Citrus ya. Semacam jeruk ya. Semacam jeruk sitrus ya. Nah di tengah-tengah ini yang tadi ada bulan ke-13 yaitu bulan wedar atau bulan fedar. Dikatakan seperti itu. Tapi ini hanya muncul 3 tahun sekali. Jadi kita hanya fokus ke pas 12 bulan itu. Itu perisiwa yang terjadi pada cuaca pada Israel pada waktu itu selama bulan-bulan ini. Jadi mereka udah tau kalau Yesus berkata, Kamu berkata 4 bulan lagi musim menuai. Mereka semua akan memperhatikan bulan-bulan ini. Gitu ya. Kita akan lihat lebih detil nanti kata firman Tuhan tentang apa itu bulan-bulan itu. Gitu ya. Sebelumnya berikutnya kita akan lihat tentang penaman ini kenapa sih ada nama Nisan, ada nama Abib. Kapan sih dipakai nama Nisan, kenapa tidak pakai kata Abib. Gitu ya. Jadi di slide berikutnya. Nah ini ada beberapa nama yang ada mereka before exile sebelum mereka dibuang ke Babylonia. Dan setelah mereka kembali dari Babylonia. Gitu ya. Jadi ini nama-nama ini sebenarnya perbedaannya di sana. Jadi kalau kita bilang bulan Abib, itu berarti bulan pertama sebelum mereka dibuang ke Babylonia. Jadi sejak Javan Musa mereka semua pakai bulan Abib terus. Itu bulan pertama. Tetapi setelah mereka kembali dari Babylonia, nama bulannya berganti menjadi bulan Nisan. Gitu ya. Dan yang kedua ini adalah bulan Sif sebelumnya ya. Iya, bulan kedua Zif. Tapi sebelum pembuangan. Iya. Kalau pakai di Alkitab pakai W, Siw. Siw. Iya. Ini bahasa Inggris pakai Sif gitu ya. Dan setelah pembuangan mereka menjadi namanya adalah Iyar. Bulan Iyar ya. Ini korelasi bulannya dengan bulannya biasa. Tadi kita udah di gambar yang tadi ya. Oke. Nah bulan yang ketiga ini lebih banyak kita pakai 3, 4, 5, 6. Ini yang before exile ini kita jarang pakai. Ini sama sekali tidak terkenal. Yang terkenal bahwa bulan-bulan yang after exile, setelah pembuangannya. Itu bulan ketiga adalah bulan Siwan, bulan Tamus, bulan Ab, abe tadi, bulan Elul. Itu adalah bulan yang ketiga, empat, lima, enam. Dan itu semua dipakai adalah bulan-bulan yang setelah pembuangan dari Babylonia. Masuk ke bulan 7, disini ada bulan Etanim, before exile. Atau setelah exile dibilang dengan bulan Tisri. Jadi ini sama. Ini penulisan dalam bahasa Ibraninya. Ini nama-namanya. Yang ke-8 tadi dibilang bulan Bul. Atau juga orang menggunakan nama Macheswan ini untuk after exile ya. Atau dibilang Cesswan aja ya. Atau dibilang Cesswan aja ini untuk bulan ke-8 atau bulan Bul. Gitu ya. Bulan ke-9 sama kayak tadi, 9, 10, sampai 12. Ini yang before exile kita tidak pakai. Jarang-sangat-sangat dipakai. Yang dikenal yang setelah exile. Yaitu bulan ke-9 adalah Kislev, Terus Tebet, Syebat, dan Adar. Jadi bulan Adar kita kenal adalah bulan ke-12. Tapi itu mulai diperkenalkan after exile. Jadi itu kenapa ada beberapa bulan yang namanya beda. Tapi sebenarnya bulannya sama. Jadi bulan Abib dengan bulan Nisan itu sama. Abib itu sebelum dari pembuangan. Nisan itu setelah kita di pembuangan menggunakan nama Nisan. Bulan Siu dengan bulan Iyar juga sama. Bulan Siu itu bulan ke-2 itu sebelum dari pembuangan. Sedangkan ia digunakan setelah dari pembuangan. Dan tadi ada beberapa memang yang sebelum dari pembuangan tidak dikenal. Nama bulannya tidak dikenal populer. Tapi ada juga yang dua-duanya terkenal. Jadi itulah kenapa ada dua nama bulan yang berbeda. Oke. Nah sekarang kalau kita lihat di slide berikutnya. Ini adalah tentang perisiwa-perisiwa dalam firman Tuhan. Atau hari raya-hari raya. Kalau tadi di slide yang sebelumnya kita sudah lihat bagaimana keadaan cuaca dan aktivitas mereka di sana pada bulan apa. Bulan apa mereka membajak. Pada bulan apa mereka panen pohon arah dan segala macamnya. Kita akan lihat sekarang perisiwa dalam Alkitab atau perayaan pada bulan-bulan tertentu. Nanti lebih jauhnya secara satu persatu nanti kita akan jelaskan lebih detail. Jadi disini pada bulan Nisan atau bulan Abib tadi ya. Bulan Abib before exile. Bulan Nisan setelah exile ya. Yang paling terkenal disini adalah Passover atau Pascah ya. Pascah. Terus ada hari raya roti tidak beragi. Dan satu lagi adalah buah sulung atau first fruit. Nanti ayat-ayatnya kita akan lihat lebih detail. Beberapa perisiwa penting selain tiga hal ini yang terjadi pada bulan Abib. Bulan kedua bulan siw atau bulan iar. Ini biasanya digunakan adalah second Passover. Jadi ada perayaan Pascah yang kedua. Selain dari bulan Abib atau bulan Nisan. Nanti kita akan lihat kenapa sih ada Pascah kedua. Kenapa ada second Passover seperti ini. Bulan siwan. Bulan yang ketiga. Disini ada Pantekos atau Harvest ya. Ada perayaan Pantekosna disana pada bulan yang ketiga. Biasanya 50 hari setelah Yesus bangkit. Jadi hari yang kelima puluh. Gitu ya. Oke terus udah gitu bulan keempat. Bulan Tamus disini tidak banyak cerita. Bulan Tamus. Bulan Ab dan bulan Elul. Tidak ada perisiwa yang terlalu banyak. Tapi kita akan lihat nanti beberapa Bible reference yang tidak ditulis disini. Jadi kita akan lihat dalam firma Tuhan ada beberapa perisiwa lain yang mungkin tidak terlalu signifikan. Tetapi itu ada pada bulan-bulan Tamus, Ab dan Elul ini. Gitu ya. Masuk bulan tujuh. Bulan Tisri. Bukan Tisra ini. Tisri atau Etanin ya. Perisiwanya. Ini yang penting. Di bulan Tisri ada Day of Atonement. Ini apa itu namanya? Hari Raya Perdamaian. Yom Kipur. Gitu ya. Dan disini juga ada peniupan trompet atau rohasanah. Gitu ya. Terus bulan ke-8 tadi. Sesfan atau Mas Sesfan atau bulan bul. Disini juga tidak ada secara tertulis perayaan khusus. Tapi nanti kita akan lihat di satu raja-raja ini dan beberapa perisiwa lain di Alkitab. Gitu ya. Bulan ke-9 adalah Kislev ini. Gitu ya. Ini juga tidak ada perisiwa khusus. Ini dedication John 10 ayat 22. Nanti kita akan lihat. Bulan ke-10 adalah bulan Tebet. Sebelas Yebat. Juga tidak ada perisiwa khusus. Dan terakhir adalah bulan ke-12 yaitu bulan Adar. Dimana perisiwa yang paling populer disana adalah perisiwa peringatan Hari Raya Purim. Karena dalam perisiwa Esther. Gitu ya. Oke. Secara garis besar itulah perisiwa-perisiwa yang terjadi dalam firman Tuhan pada bulan-bulan orang Yahudi. Gitu ya. Secara spesifik kita akan lihat satu persatu saudaraku dan kita akan lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan berkenaan dengan bulan-bulan ini. Gitu ya. Kita akan mulai dari bulan yang pertama yaitu bulan Abib atau bulan Nisan ya mam ya. Iya. Oke. Oke. Silahkan mam untuk bulan Nisan atau bulan Abib. Yang pertama adalah tentang. Ini tentang di keluaran ya pak. Keluaran. Oh. Di situ ulangan dia. Ini berhubungan dengan pascah kan. Pascah pastinya. Pascah ya. Karena mereka keluar dari Mesir waktu itu. Iya. Ini bisa lihat di ulangan 16 ayat yang pertama. Gitu ya. Mamu Buki bisa baca silahkan 16 ayat yang pertama. Iya. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah pascah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Yang jelas saudaraku bahwa itu adalah bulan pertama atau bulan Nisan. Sebelum pembuangan before exile waktu menggunakan bulan Abib. Pada bulan itu mereka harus merayakan pascah karena pada hari itulah pada bulan itulah mereka keluar dari pergunakan Mesir. Gitu ya. Dan tentunya mereka merayakan pascah salah satunya dengan merayakan hari roti tak beragi. Iya. Itu ada di keluaran 23 ayat 15. 15 ya. Jadi pada waktu mereka merayakan pascah selama 7 hari itu mereka akan merayakan hari raya roti tidak beragi. Oh jadi perayaan pascah dilakukan dengan... Dengan cara memakan... Roti tidak beragi selama 7 hari. Roti tidak beragi selama 7 hari. Oke. Dibilang disini hari raya roti tak beragi haruslah kau pelihara 7 hari lamanya. Betul ya 7 hari ya. Engkau harus makan roti yang tidak beragi seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Jadi jelas itu dilakukan pada bulan Abib berhubungan dengan pascah. Dan dicekankan lagi sebab bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Dan janganlah engkau menghadap kehadiratku dengan tangan hampa. Jadi jelas pada bulan Abib atau bulan Nisan peristiwa yang penting disana adalah pascah dan tentunya hari raya roti tak beragi yang mereka lakukan selama 7 hari. Di samping itu juga ternyata pada bulan pertama atau bulan Abib ini... Nah ini Pak dikeluaran 40 ayat 17 ini pendirian Tabernacle Musa Pak. Tabernacle Musa di Sinai ya? Di Sinai itu pada waktu 2 tahun setelah mereka keluar dari Mesir, pada bulan Abib itu Musa setelah mendapatkan petunjuk dari Tuhan maka dia mendirikan Tabernacle yang pertama ini. Oke ini ada dikeluaran 40 ayat 17 ya. Dan terjadilah pada bulan yang pertama tahun yang kedua. Jadi mereka keluar dari Mesir sampai di sini itu berarti bulan pertama tahun yang kedua. Jadi benar-benar 2 tahun ya? Benar. Karena mereka keluar juga pada bulan pertama. Tapi waktu mereka sampai di Gunung Sinai Pak itu kurang lebih ya masih bulanan lah. Iya, iya. Ini kan mulai mendirikan kemah suci kan? Mendirikan kemah suci. Jadi mendirikan kemah suci dari mulai mereka keluar sampai mendirikan itu persis 2 tahun. Iya. Tapi tentunya sebelumnya Musa naik dulu ke atas gunung 40 hari dan segala macemnya gitu ya. Jadi ini perisiwa yang terjadi pada bulan Abib atau bulan Nisan. Ini juga selain mereka keluar dari Mesir dan merayakan Pasca dan Roti Tabragi. Mereka juga mendirikan buat pertama kalinya kemah suci atau tabernakal Musa di Sinai. Iya. Dan kalau kita lihat ini ada perisiwa lain yaitu pada Esther. Tentunya Esther tidak hanya populer berhubungan dengan bulan ke-12 atau bulan Adar. Tetapi juga berhubungan dengan bulan Nisan. Iya. Karena bulan Nisan itulah bulan pertama dibangkannya mereka membuang pur atau undi. Nanti berakhirnya di bulan ke-12. Iya. Jatuhnya di bulan ke-12 yaitu bulan Adar. Nah di sini sudah mulai menggunakan kata Nisan. Di Esther 3 ayat 7 dalam bulan pertama yakni bulan Nisan. Jadi Anda jangan bingung saudaku kalau dengar kata bulan pertama kita harus perhatikan kronologis dalam Alkitab. Sebelum mereka perbuangan ke Babylonia mereka menggunakan istilah bulan Abib. Tetapi setelah mereka kembali dari Babylonia atau pada masa kerajaan media Persia sudah menggunakan istilah bulan Nisan. Gitu ya. Dalam tahun ke-12 zaman Raja Ahasiveros orang membuang pur yaitu undi di depan Haman. Gitu ya. Karena kita sudah tahu ceritanya bagaimana Haman sakit hati karena dia tidak mendapat hormat dari Mordekai. Gitu ya. Hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan ke-12 yaitu bulan Adar. Jadi mereka membuang purnya, membuang undinya pada bulan pertama yaitu bulan Nisan. Gitu ya. Selain 4 ini tentunya ada beberapa persiwa lainnya. Kalau Anda mau cari bisa kita cari dalam firman Tuhan tentang bulan Abib atau bulan Nisan. Gitu ya. Di sini saya mencatat ada 4 ini ya Mam ya yang paling penting ya. Oke. Kita masuk ke bulan yang kedua yaitu bulan Siu. Siu. Iya. Gitu ya. Atau bulan Iyar ya. Oke. Persiwa apa aja di sini Mam? Ini di 1 Raja-Raja 6 ayat 1 itu Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Oke. Baik Allah yang didirikan Salomo itu dimulai pembangunannya pada saat bulan Siu. Oh jadi pada bulan yang pertama tadi didirikan Kemah Suci. Pada bulan yang kedua bulan Siu. Waktu itu Salomo mulai mendirikan. Iya. Mendirikan baik Allah ya. Baik Allah ya. Oke. Sesuai dengan kini. Tahun keempat pemerintah Raja Salomo Pak. Di sini dibilang dan terjadilah pada tahun keempat. Iya. Tahun keempat. Ratu sepuluh. Itu sesudah keluar dari Mesir. Sesuai. Oh ini tahun keempat ratus delapan puluh sesudah keluar dari Mesir. Iya betul. Keluar dari Mesir dan tahun keempat sesudah Salomo menjadi Raja Israel. Betul. Jadi tahunnya empat ratus delapan puluh setelah keluar dari Mesir. Dan tahun keempat Salomo menjadi Raja Israel dalam bulan Siu. Bulan kedua. Yakni bulan kedua Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Jadi itu benar-benar bulan kedua tahun yang ke delapan ratus. Empat ratus delapan puluh. Empat ratus delapan puluh empat sesudah keluar dari Mesir. Atau tahun keempat pemerintah Raja Salomo ya. Iya. Terus di sini ada perisiwa apa lagi di sini? Itu. Nah ini saat Hiskia Pak. Ini di dua tawar ini ya? Di dua tawarik 30 ayat 12. Dua tawarik 30 ayat 2 dan ayat 13 ya? Iya. Ini berhubungan dengan perisiwa Hiskia pada waktu itu. Sehingga ini yang membuat mereka kemudian tertunda merayakan Pascah ya? Iya. Jadilah ada second Passover mungkin ya Pak ya? Iya. Yang tadi di gambar yang tadi kita sudah lihat di bulan kedua ini ada yang namanya second Passover atau late Pascah. Late Easter. Jadi ada orang mengatakan dengan istilah seperti itu. Ini perayaan Pascah yang seharusnya dilakukan pada bulan pertama atau bulan Isan ke bulan Adar tadi. Eh bulan Isan atau bulan Abib. Bulan Abib. Gitu ya. Tetapi itu dilakukan pada zaman Hiskia justru dilakukan pada bulan kedua. Ada masalah apa waktu itu Pak? Iya kan pada saat Hiskia memerintah. Hiskia ini kan Raja yang sangat menuruti semua perintah Tuhan. Sedangkan pendahulunya yaitu ayahnya itu Pak Raja Ahas ya Pak. Kalau tidak salah ya. Itu sangat tidak melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Nah jadi pas pada saat dia memerintah mulailah di mengunduskan baik Allah kembali. Akibatnya perayaan Pascah tertunda. Benar. Jadi pas itu mereka mengunduskan baik Allah sampai berapa lama. Kemudian imam-imamnya juga harus mengunduskan diri untuk perayaan Pascah. Jadi perayaan Pascah tertunda pada saat itu. Jadi mereka merayakan Pascah pada bulan kedua yang seharusnya bulan pertama ya Pak ya. Di 2 Tawarih 30 ayat yang kedua dikatakan Raja bersama-sama pemimpin dan seluruh jemaah di Israel di Yerusalem. Merancangkan untuk merayakan Pascah pada bulan kedua. Karena mereka sebelumnya menyucikan baik suci dulu. Untuk membereskan semuanya ya. Di ayat 13-nya maka berkumpul di Yerusalem banyak orang. Suatu jemaah yang sangat banyak untuk merayakan Rotitabragi. Oh iya tentunya kalau Pascah berkumpulkan dengan Rotitabragi juga pasti ya. Jadi ini terjadi pada khusus pada zaman Hiskia saja. Pada dasarnya umat Tuhan merayakan Pascah pada bulan yang pertama. Gitu ya. Oke kalau kita lanjutkan pada Esra. Esra juga terjadi di Esra 3 ayat 8. Nah di Esra 3 ayat 8 ini Pak disana dikatakan bahwa Zerubabel bin Sealtiel itu memulai pembangunan bayit Allah. Setelah kembali dari Babel Pak ya. Itu pada bulan kedua. Bulan kedua berarti ini udah mulai menggunakan kata iya harusnya ya. Iya betul. Ya dibilang Esra 3 ayat 8 dia bilang pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai di rumah. Sampai ke rumah Allah di Yerusalem dalam bulan yang kedua. Ya bulan kedua. Zerubabel bin Sealtiel dan Yeshua bin Yiswa sadak berserta saudara-saudara mereka yang lain. Ya ini para imam dan orang rewi. Dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Berarti mereka semenjak mereka dibuang ke Babylonia terus Babylonia runtuh digantikan media Persia. Media Persia mengizinkan mereka pulang gitu ya. Oke mereka menugaskan orang-orang rewi berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Dan ini dilakukan pada bulan kedua. Bulan Iyar. Itu adalah peristiwa dalam firman Tuhan tentang yang terjadi pada bulan kedua bulan Siw atau bulan Iyar. Oke. Sekarang kita masuk bulan yang ketiga yaitu bulan Siwan. Oke. Di bulan Siwan ini Alkitab tidak membahas terlalu banyak. Tetapi di sini ada peristiwa bagaimana pada waktu itu berhubungan dengan Esther. Gitu ya. Iya. Itu di Esther 8 ayat 9. Iya ini tentang peristiwa Mordecai ya Pak ya. Iya. Iya pada waktu itu kan setelah apa sih namanya Esther menunjukkan bahwa Mordecai memang emosinya Haman bermaksud jahat untuk kemudian menghancurkan orang Israel yang jatuh pada bulan 12 maka disekatakan pada bulan Siwan itu gitu ya disuruh memerintahkan dan ditulis surat. Dituliskan surat kepada Yahudi dan para wakil bupati. Gitu ya. Ini lebih lengkapnya dibaca di Esther ya Pak ya. Iya Esther 8 ayat 9 ini saat-saat terakhir menjelang supaya pada bulan Adal tidak Adal tidak terjadi pembantaian tetapi orang-orang Yahudi boleh membela diri. Dan pada waktu itu setelah Raja Ahasiverus mengetahui bahwa itu semua siasat Haman kemudian Mordecai dipersilakan untuk membuat surat dan disebarkan dengan segera dengan apa sih namanya kuda cepat apa dibilang dalam firman Tuhan dan itu dilakukan pada bulan yang ketiga yaitu bulan Siwan. Gitu ya sesuai dengan perintah Mordecai. Oke. Oke perintah-perintah yang lain ini adalah yang tadi yang apa sih berhubungan dengan mereka di Padanggurun. Berlua dari Tanah Mesir. Tanah Mesir ya. Jadi katanya bulan ketiga mereka tiba Mereka tiba di Padanggurun Sinai. Ini berarti belum proses pembangunan belum apa ya. Baru tiba di Padanggurun Sinai. Ini pada bulan ketiga. Sedangkan tadi pembangunan baru dimulai tahun kedua bulan pertama. Gitu ya. Ini bulan ketiga mereka sudah sampai di Padanggurun Sinai. Jadi Anda bisa bayangkan dari Ghosien mereka jalan sampai ke Padanggurun Sinai. Itu tiga bulan mereka sudah sampai ke sana. Pada bulan ketiga mereka sudah sampai. Gitu ya. Itu beberapa peristiwa dalam firman Tuhan yang menunjukkan tentang bulan Siwan atau bulan ketiga ini. Gitu ya. Berikutnya adalah bulan keempat atau bulan Tamus. Beberapa peristiwa yang penting di sini adalah bagaimana pada waktu itu Nebuchadnezzar menyerang Yerusalem. Gitu ya. Mungkin kita bisa lihat ayatnya di Yeremia 39 ayat 2 sampai 3. Boleh maaf bisa maaf? Silahkan maaf. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekiah. Dalam bulan yang ke-4 pada tanggal 9 bulan itu terbelahlah tembok kota ini. Bulan ke-4 tanggal 9. Ini tahun ke-11 pemerintahan Zedekiah. Zedekiah raja yang terakhir berarti ya. Betul. Tembok kotanya terbelah terus. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal Sarezer. Pembesar dari Sin Magir Panglima dan Nebu Syaban kepala istana dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Itu berarti penyerangan? Temboknya ini semua tentang penyerangan Babel ke Yerusalem Pak. Jadi pada bulan yang ke-4 ini terbelahlah tembok kota tersebut saat mau penyerangan itu. Yang nanti kemudian tembok kota itu nanti dibangun lagi nanti pada jaman setelah Nehemia kembali ya. Jadi pada masa penyerangan oleh Nebuchadnezzar memang tembok kotanya hancur pada waktu itu ya. Betul. Dan itu apa sih namanya pada jaman Zedekiah ini pada bulan yang ke-4 ya. Di Yeremia juga sama itu Pak. 52 ayat 5-6. Ya di sana dikatakan bahwa mulai terjadi kelaparan Pak. Oh karena mereka sudah dikepung. Jadi mereka sudah tidak bisa melakukan. Tahun ke-11 pemerintah Raja Zedekiah itu sudah kepung. 9 bulan yang ke-4 terjadi kelaparan sehingga nanti salah satunya adalah tembok kota terbelah gitu ya. Betul. Oke itu perisiwa yang penting pada bulan yang ke-4 yaitu bulan Tamus. Oke kita masuk bulan yang ke-5 saudaku. Bulan yang ke-5 adalah bulan Ap. Ap atau Ap di sana ya. Iya ada Ap ya. Oke. Perisiwa apa aja Mam di sini Mam? Ini pertama Imam Harun. Iya itu bilangan 33 ya. 38-39 ya Pak ya. Iya iya iya. Di sana tahun ke-40 orang Israel keluar dari Mesir. Imam Harun meninggal di Gunung Hor. Ini adalah apa sih namanya pada bulan yang ke-5 bulan Ap itu ya. Iya. Pada tanggal 1 bulan itu ya setelah mereka 40 tahun keluar dari Mesir ya. Keluar dari Mesir. Iya iya iya. Waktu itu Harun dikatakan berumur 123 tahun ketika dia mati di Gunung Hor. Jadi Harun mati pada bulan yang ke-5 atau bulan Ap gitu ya setelah 40 tahun mereka keluar dari Mesir. Dan Harun mati pada umur 123 tahun dan dia mati di Gunung Hor. Oke itu perisiwa salah satu dalam firman Tuhan yang terjadi pada bulan ke-5 yaitu bulan Ap. Gitu ya. Yang lain juga ini berhubungan dengan penyerangan Raja Babel lagi tuh Pak. Penyerangan Raja Babel ya ini Nebuchadnezzar ya. Benar. Dua Raja-Raja ya. Iya di sana dikatakan bahwa tanggal 7 tahun ke-11 bulan Ap ini ya. Tahun ke-11 pemerintahan Raja Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar dan Kepala Pasukannya datang. Dan dia membakar rumah Tuhan. Yang ini yang mengepung juga itu Pak yang tadi di bulan ke-4 itu ya. Iya dan dia kemudian membakar rumah Tuhan, rumah Raja dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api oleh Nebuchadnezzar dan Kepala Pasukan dari Babylonia dari Nebuchadnezzar. Dan itu terjadi pada bulan yang ke-5 tanggal 7 bulan itu. Itu pada tahun ke-19 zaman Nebuchadnezzar. Tahun ke-11 siapa ya Pak ya. Di sini tahun ke-19 zaman Raja Nebuchadnezzar. Itu terjadilah apa sih namanya. Ini berarti sudah masuk zaman Zedekiah berarti ya. Zedekiah. Ya zaman Zedekiah pada waktu dihancurkan ke penyerangan yang ke-3. Ya udah Zedekiah. Nah kalau yang di Esra itu mereka kembali dari Babel Pak. Di Esra itu. Esra 7 ya. Tanggal mereka memulai perjalanan dari Babel. Itu tanggal 1 bulan ke-1. Dan tanggal 1 bulan ke-5 mereka tiba di Yerusalem. Oh iya iya ini. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama dia memulai perjalanan pulang ke Babel. Pulang dari Babel. Pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 dia tiba di Yerusalem. Oh iya jadi bulan ke-5 ini mereka dari Babel tiba di Yerusalem. Ini berarti Esra ini sebagai angkatan yang ke-2 setelah Zerubabel. Zerubabel kemudian angkatan yang ke-2 baru Esra baru yang terakhir adalah Nehemiah. Esra ini alikitab yang bertugas menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan. Karena waktu itu Zerubabel sudah terlebih dahulu membangun baik suci. Dan Esra disana datang mengajarkan firman Tuhan dan naturan-turan peribadatan. Nanti gelombang yang ke-3 baru Nehemiah bertugas membangun tembok Yerusalem. Yang tadi pernah dihancurkan oleh Nebuchadnezzar. Itu yang terjadi pada bulan ke-5. Kita lanjut bulan ke-6 yaitu bulan Elul. Bulan ke-6 ini adalah peristiwa penting disini adalah? Itu selesai tembok Pak. Yang dibangun Nehemiah tadi ya. Tembok oleh Nehemiah. Nehemiah menyesuaikan tembok pada tanggal 25 bulan Elul. Dalam waktu 52 hari. Dia tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Dia menyesuaikan tembok Yerusalem di jaman Nehemiah. Ini ada di Nehemiah 6 ayat 15. Dan satu ada peristiwa penting juga di bulan Elul ini bulan ke-6. Di sini katanya Malaikat Gabriel. Di perintahkan untuk pergi ke... Nasaret bertemu dengan seorang perawan. Itu terjadi pada bulan Elul atau bulan ke-6 dalam firman Tuhan. Itu dua peristiwa penting dalam firman Tuhan yang terjadi pada bulan ke-6 atau bulan Elul. Yaitu Nehemiah selesai membangun tembok Yerusalem. Dan juga Gabriel datang ke Nasaret bertemu dengan seorang perawan yaitu Maria. Dan menyampaikan pesan bagaimana Maria akan mengandung. Dan itu terjadi pada bulan ke-6. Kita lanjut bulan yang ke-7, Saudaku. Bulan yang ke-7 adalah bulan Etanim atau bulan Pisri. Ini bulan yang ke-7. Salah satu peristiwanya di sini adalah? Ini pemerintah Raja Salomu, Pak. Di hari raya di bulan Etanim. Semua berkumpul di hadapan Raja Salomu. Iya, 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 iya. Betul. Kemudian di mana imamat ya? Ini peristiwa penting bulan Etanim yaitu Day of Atonement. Atau apa sih? Yom Kipur. Hari apa? Hari perdamaian. Nah, ini di mana apa sih namanya? Pada waktu itu imam besar masuk ke dalam ruang suci dan ruang mahasuci. Dan kemudian firman Tuhan datang. Dan itu terjadi setahun sekali. Dan itu hanya terjadi pada bulan Etanim. Atau bulan Pisri setelah mereka keluar dari pembuangan. Di imamat 23 ayat 27 dikatakan akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh. Itu bulan Etanim. Itu ada hari perdamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Dan harus merendahkan diri dan berpuasa dan mempersepahatkan korban api-apian kepada Tuhan. Ini hari raya penting bagi orang-orang Israel. Karena pada waktu itu mereka akan mendengar firman Tuhan. Itu ada hari penembusan. Yom Kipur. Dan ada peristiwa yang lain. Kalau kita balik ke masa zaman-no. Ini kejadian 8 ayat yang keempat. Dikatakan pada bulan yang ketujuh. Pada hari yang ketujuh belas. Pada hari yang ketujuh belas. Terkandaslah Bahtera itu pada pegunungan Ararat. Jadi Bahtera Nuh kandas di pegunungan Ararat itu pada bulan yang ketujuh. Atau bulan Etanim. Pada hari yang ketujuh belas. Itu ya. Itu beberapa peristiwa dalam firman Tuhan tentang bulan ketujuh. Yaitu bulan Etanim. Oke. Kita lanjut. Sekarang bulan yang ke-8. Yaitu bulan Bul atau Sesfan tadi ya. Atau Mas Sesfan ya. Ini peristiwanya disini salah satunya adalah. Itu selesai pembangunan apa? Rumah Tuhan Pak. Rumah Tuhan yang Salomo kan. Ya. Dikatakan tahun ke-4 pada bulan Siu. Ya. Itu peletakan dasar rumah Tuhan. Tahun ke-11 bulan Bul. Yaitu bulan ke-8. Selesailah rumah itu. Ya. Ya. Jadi ini diselesaikan apa sih namanya Bait Suci Salomo sebagai Bait Suci yang pertama. Itu diselesaikan pada bulan ke-8 yaitu bulan Siu. Jadi pembangunannya kurang lebih 7 tahunan ya. 7 tahunan lebih ya Pak ya. Ya. Jadi ini diselesaikan pada bulan yang ke-8 ya. Bulan Bul ya. Ya. Oke. Nah pada peristiwa pada waktu kerajaan pecah menjadi dua. Kemudian mereka kerajaan utara. Karena mereka apa sih namanya Yerobeam tidak mau umat Tuhan supaya beribadah ke Yerusalem. Maka dia membuat peribadatan sendiri yaitu di kota Dan dan Betel. Dan dia membuat lembu emas disana dan Yerobeam mengadakan hari raya yang persis sama seperti kerajaan selatan. Gitu ya. Itu ada di dalam satu raja-raja 12 ayat 32 ya. Dikatakan disana. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8 bulan Bul. Sama seperti hari raya orang di Yehuda. Dan dia sendiri naik ke tangan mesbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel yang dia mempersembahkan korban kepada anak lembu. Yang telah dibuatnya itu dan dia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Dan ini membuat sejak awal pertama kerajaan pecah jadi dua. Kerajaan utara atau kerajaan Israel sudah melakukan penyembahan kepada alah lain. Yaitu lembu emas yang didirikan oleh Yerobeam. Dan Yerobeam juga menggunakan hari perayaan yang sama seperti di Yehuda. Dan dilakukan pada bulan yang ke-8 yaitu bulan Bul. Ini dua peristiwa penting lah firman Tuhan tentang bulan Bul ya. Jadi Bait Suci Salomo selesai. Dan kemudian Yerobeam mengadakan perayaan peribadatan. Dengan lembu emasnya. Dengan lembu emasnya gitu ya. Dan dilakukan pada bulan ke-8 juga biar mirip seperti di Yehuda. Kita masuk ke bulan ke-9 yaitu bulan Kislev. Peristiwa di sini adalah peristiwa yang pertama di Nehemiah 1 ayat 1. Yang pertama ini bagaimana pada waktu itu Nehemiah datang orang yang menanyakan tentang bagaimana keadaan di Yerusalem. Dan kemudian Nehemiah mendengar temboknya masih reruntuhan dan segala macam. Dan itu membuat Nehemiah sangat sedih. Jadi Nehemiah 1 ayat 1 itu dimulai dengan riwayat Nehemiah bin Hakhal ya. Pada bulan Kislev. Ini bulan yang ke-9. Tahun ke-20 ketika aku berada di Purisusan. Ini berarti pasti dalam apa sih namanya kerajaan media pensia ya Purisusan ya. Jadi kurang lebih sama seperti di Esther. Ada Purisusan di sana gitu ya. Dan itu terjadi percakapan dan bagaimana akhirnya Nehemiah mengetahui keadaan di Yerusalem. Kondisinya sangat memprihatinkan dan dia ini membuat sangat sedih. Dan dia kemudian pasti namanya punya beban di hatinya untuk kembali dan membangun kembali tembok Yerusalem. Perisiwa yang lain adalah dalam Zakaria. Nah ini firman Tuhan yang datang kepada Zakaria. Iya ini firman Tuhan yang datang kepada Zakaria ya. Iya ini tahun ke-4 pada zaman pemerintah Raja Darius media pensia Pak. Itu datanglah firman Tuhan kepada Zakaria. Zakaria banyak sekali menulis nubuatan-nubuatan penglihatan-penglihatan. Jadi kalau Anda perhatikan beberapa bulan. Mungkin dari Yeskiel dan Zakaria ini banyak sekali. Jadi Yeskiel juga seperti itu. Pada bulan keberapa tiba-tiba Allah berfirman. Pada bulan keberapa tiba-tiba Allah berfirman. Dan itu sangat banyak. Dan seperti itu juga dengan Zakaria. Dan salah satu perisiwanya terjadi pada bulan yang ke-9. Yaitu bulan Kislew ini. Itu adalah perisiwa yang dialami oleh Zakaria. Kita akan lanjut ke bulan yang ke-10 yaitu bulan Tebet. Ini ada dua perisiwa besar yang kita catat tentang bulan Tebet. Itu bagaimana pada bulan Tebet ini pertama kali. Esther diperkenalkan kepada Raja Ahasiveros. Dan kemudian Raja Ahasiveros kemudian suka atau tertarik kepada Esther. Dan dia berencana menggantikan Ratu Wasti dengan Esther. Di sini di bulan ke-10 ini Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiveros. Tama Mordecai pada waktu itu ya. Mordecai membawa masuk ya. Demikianlah di Esther 2 ayat 16. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiveros ke dalam istananya pada bulan ke-10. Yaitu bulan Tebet. Pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Jadi dari sanalah kisah Esther mulai berjalan. Dan dari sanalah umat Tuhan akhirnya mengalami suatu keselamatan bagaimana mereka tidak dibinasakan. Dan cerita Esther berawal bagaimana pada waktu itu Esther bertemu dengan Raja Ahasiveros. Dan kemudian Raja mengangkat dia menjadi ratunya. Dan itu terjadi pada bulan Tebet. Bagaimana Esther diperkenalkan kepada Raja Ahasiveros. Persiwa yang lain berhubungan dengan Nebukarnesar ini adalah... Ini penyerangan lagi Pak. Penyerangan ini berlangsung berapa lama ya? Karena ini memang peristiwa penyerangan ini berlangsung dalam... Langsung berbulan-bulan. Di sana dikatakan bahwa tahun ke-9 Nebukarnesar mereka menyerang Yerusalem. Dan mengepung tembok kota Yerusalem. Jadi ini peristiwanya nanti mulai mengepung, mulai membakar, mulai temboknya pecah gitu ya. Tadi itu semua ada pada bulan-bulannya semua gitu ya. Dan terjadi pada bulan ke-10 ini bagaimana mereka mulai mengepung dan berkemah di sekitar sana ya. Mendirikan tembok-tembok pengapungan. Oke. Oke mungkin itu aja pada peristiwa bulan ke-10 atau bulan Tebet. Oke bulan ke-11 atau bulan Sebat. Itu ini tidak banyak peristiwanya. Ini adalah penglihatan pertama yang cukup... Apa sih namanya? Menakjubkan dari Sakarya. Kalau kita perhatikan dalam Sakarya 1 ayat 7-8 dikatakan pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11 ya itulah bulan Sebat. Pada tahun yang ke-2 zaman Darius datanglah firman Tuhan kepada Sakarya bin Berekria bin Ido bunyinya. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dan dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda merah dan kuda yang merah jambu dan yang putih. Dan ini menjadi penglihatan pertama Sakarya. Jadi kalau Anda baca kitab Sakarya itu semua isinya lebih banyak tentang perlihatan-perlihatan. Dan itu memberikan suatu makna yang sangat dalam. Dan itu dimulai dari penglihatan yang pertama. Bagaimana Sakarya melihat seorang yang menunggang kuda merah. Dan itu terjadi pada bulan ke-11 yaitu bulan Sebat. Tidak banyak peristiwa dalam firman Tuhan tentang bulan ke-11 ini ya mam ya? Iya betul. Bulan yang terakhir adalah bulan ke-12. Kita tidak akan bahas bulan ke-13 sudah aku. Jadi bulan yang ke-12 yang terakhir ini adalah bulan Adar. Yang tadi tentunya adalah satu peristiwa yang populer. Bahwa pada bulan Adar itulah bagaimana mereka diselamatkan. Dari apa sih namanya penghancuran yang dilakukan oleh anak buahnya Haman. Dan mereka memperingati itu dengan Hari Raya Purim. Dari kata Pur yang artinya undi yang dibuang. Ini bulan ke-12 ini seperti yang tadi. Ini akhir membuang Pur. Iya. Jadi waktu dia Pur akhirnya ditentukan bahwa pada bulan ke-12 mereka akan dilakukan eksekusinya. Dan ternyata mereka apa sih namanya semuanya terungkap. Dan akhirnya pada bulan ke-12 mereka berhasil mempertahankan dirinya. Dan akhirnya terjadi kemenangan besar. Dan mereka memperingati itu sebagai Hari Raya Purim. Pada hari yang ke-14 dan ke-15. Anda bisa lihat di eser fasal 9 ayat yang pertama maupun ayat yang ke-17. Dan itu terjadi pada bulan Adar atau bulan yang ke-12. Di bulan Adar juga Pak Raja Yoyakin yang dibuang ke Babel ya. Diberi belas kasihan oleh Ewil Merodak. Oh itu salah satu Raja Babel ya. Ewil Merodak ya. Oke oke oke. Jadi itu kita catat di sini ya. Jadi selain yang kita catat ini. Sudah kebanyak peristiwa-peristiwa lain dalam firman Tuhan yang berhubungan dengan bulan-bulan ini. Salah satunya tadi saya sudah bilang. Bagaimana Yesya mendapat penglihatan pada bulan ini. Pada bulan ini. Dan begitu juga Sakarya. Dan ada peristiwa-peristiwa penting yang berhubungan dengan bulan-bulan ini. Kita hanya mencatat beberapa yang kita anggap kritikal dalam firman Tuhan. Tentunya akan lebih jauh lagi kalau Anda bisa mempelajarinya sendiri. Betul. Jadi kurang lebih itulah tentang bulan-bulan yang ada di Israel atau di orang-orang Ibrani. Orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan mereka masih peringati sampai sekarang bulan-bulan ini. Tapi tujuan kita semata-mata tadi saya sudah bilang. Kita bukan berarti untuk memperingati bulan ini atau bulan itu. Tetapi kita mau melihat bahwa dengan kita memahami bulan-bulan ini. Kita akan lebih gampang memahami firman Tuhan. Sebagai penutup kita akan lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam kolose 2 ayat 16. Paulus berkata seperti ini. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Jadi kita orang-orang dalam perjanjian baru. Semuanya sudah digenapi dalam pribadi Yesus. Kita tidak perlu ada satu bulan-bulan khusus. Ada satu bulan-bulan perayaan tertentu. Setiap hari, setiap bulan adalah sesuatu yang istimewa. Yang Tuhan jadikan buat Anda dan saya untuk kita syukuri. Di dalam Kristus segala sesuatu adalah indah. Tidak ada bulan-bulan tertentu yang khusus semuanya istimewa. Dalam Galatia 4 ayat 9-11 Paulus juga berkata. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah atau lebih baik. Sesudah kamu dikenal Allah. Bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Dan mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Ini menjadi satu kekecewaan Paulus. Bagaimana orang di Galatia yang sudah mengenal Tuhan kemudian berbalik lagi. Dan apa yang terjadi karena mereka berbalik? Dikatakan, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu. Itu membuat Paulus kecewa. Karena itu menunjukkan bahwa mereka sudah kembali pada kehidupan mereka yang lama. Pada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Dan dengan teliti kamu memelihara hari tertentu. Bulan-bulan dan masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Dan itu menunjukkan suatu kemunduran rohani. Bagaimana seorang yang sudah bertobat mengenal Tuhan akhirnya kembali memelihara hari-hari tertentu. Jadi seperti ada hari baik gitu apa ya. Dan itu digambarkan seperti orang yang kembali lagi pada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Dan memperhabar diri-lagi. Bahkan dalam ayat yang sebelah dikatakan, aku khawatir kalau-kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Jadi Paulus rasa kalau orang yang kembali lagi memperhitungkan bulan baik, bulan buruk, dan segala macam. Itu menggabarkan bahwa mereka seperti orang yang tidak mengenal Tuhan atau yang kembali dari jalan Tuhan. Dan ini semua membuat Anda dan saya mengerti bahwa setiap bulan yang kita nikmati. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Hari Senin sampai dengan hari Minggu. Semuanya adalah hari yang indah apabila kita bawa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kan setiap hari itu menjadi satu perayaan dan menjadi satu ucapan syukur kepada Tuhan. Yang membuat kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Dari penjelasan ini tentang kalender Yahudi ini, tentang 12 bulan ini. Tujuan kita sama-sama adalah supaya pada saat kita membaca firman Tuhan. Anda bisa mengerti apa yang dimaksud dalam firman Tuhan tentang bulan-bulan ini. Jelasnya saudaku ya? Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin Bang? Cukup Pak ya. Oke, jelas saudaku ya? Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita semua. Makasih sudah menonton. Kita ketemu dalam sejarah Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.